Oke guys, buat kalian yang punya masalah di area Sitin Jalawi, disini udah ada Sitin Jalawi siap siaga 24 jam di support by YouTube channel dari teman-teman di ini ya, yang suka nongkrong di Sitin Jalawi ya. Ikatan Pemuda Sitin Jalawi, jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman dari YouTube ini, ada Avik Channel, Boss Truck Video, Bagindo Channel, CCTV, Sitin Jalawi dan lain sebagainya. Mereka sih rata-rata ada yang standby disini ya, jadi nanti coba ngobrol-ngobrol aja di channelnya barangkali bisa membantu kalian jika ada masalah di area Sitin Jalawi. Atau pengen main-main kesini juga bisa ketemu teman-teman-teman yang standby di Sitin Jalawi ya. Ini salah satu tanjakan yang paling menantang ya di area Sitin Jalawi. Salip-menyalip ditanjakan itu udah biasa aja sih di Sumatera Barat ya. Ini kayak gini juga, jadi nanti satu jalan ditutup-tutup. Kalau misalnya dikasih abah-abah sama abangnya tunggu hold dulu ya. Jangan nyosot-nyosot aja gitu, karena bisa berbahaya kan ya. Karena dia untuk menyilang itu ngambil jalan keser ke tengah sedikit ya. Ngambil jalur kanan sedikit baru bisa menyilang, apalagi dengan bebannya berat ya. Kemarin aja dalam 2 hari yang lalu itu udah 2 buah truk ya yang terguling di sini. Satu lagi di sebelah sana, satu lagi itu kok kemarin berubah mana ya? Di sini kalau nggak salah nih. Jadi kalau sangat uji nyali lah pokoknya kalau treknya Sitin Jalawi ya. Sama kayak di mana ya? Di Alasroban kali ya. Eh Alasroban, cuman sih yang di Jawa Timur itu apa namanya ya? Ya pokoknya itu deh yang harus jalur Banyuwangi itu ya. Yang kalau kita dari Blitar, Banyuwangi. Banyuwangi, Malang, Banyuwangi ya. Apa sih? Pokoknya ada jalur yang jalur selatan deh. Ya dari Malang, Banyuwangi. Terima kasih putih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton